Saya amit-amit ya bang bayi saya, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Mungkin Anda pernah dengar ucapan dari Alfian Tanjung, pendukung dari Anies Baswedan. Dia mengatakan, saya akan mendukung Anies Baswedan dan kalau Anies menang, saya minta HTI dihidupkan kembali. Wow, HTI itu adalah organisasi terlarang di Indonesia. Ibu Starir Indonesia itu berbahaya. Dia mendepankan, mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Belum lagi kelompok dari geng petamburan misalkan. Kelompok yang sangat intoleran. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Contohnya Abah Aus yang dari Tasik Malay yang barusan dipecat dari pesantren Surial Lelya. Itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan saya akan bilang, pulihkan Nisbut Tahrir. Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali. Terus serang aja. Sejujurnya saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak dekat-dekat sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Al-Fian? Ya itu gak mau, gue bantuin ngapain. Yaudah. Dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Indonesia apakah hukum Islam gak? Enggak ya, Pancasila ya. Pancasila itu dianggap Tawud. Maka Pancasila oleh Hizbut Tahrir dianggap Tawud. Demokrasi dianggap kufur. Nanti kita lihat slide-slidenya. Jadi kok bisa HT itu dilarang di negeri ini? Itu sejarahnya panjang sekali. Indonesia termasuk sangat sabar. Membiarkannya. Mereka mengatakan apa? Pancasila adalah Undang-Undang Dasar adalah Tawud sesembahan selain. Kalau ini capture-nya kurang jelas. Di sini ada kalimat menolak hukum Tawud. Kira-kira begitu ya. Tawud itu ternyata yang dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak jelas sedikit. Demokrasi itu kufur. Mengapa Hizbut Tahrir berbandangan demokrasi sistem kufur? Nah ini dari situsnya Pak dulu. Jadi antumnya ikut pemilu. Bahkan pemilu kan kita juga ada pemilihan RT ya. Itu kan sistem demokrasi. Udah kufur semua itu udah. Kira-kira gimana? Mau mesti mempertahankan HT? Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.